Momentum lebaran itu harus kita pakai untuk introspeksi, kita sebagai pribadi juga harus punya prinsip yang sama, perusahaan juga begitu, bagaimana kita harus accurate, karakter kita baik, kalau perusahaan itu bisnisnya benar, bisnis modelnya udah cocok dengan keadaan zaman sekarang. Kemudian yang kedua speed, ya kita harus kerja keras, tidak mungkin kita lambat, apalagi zaman kompetisi seperti sekarang, yang ketiga kalau sudah begitu ya kita harus punya keyakinan, kita akan sampai ketujuh. Jadi kesimpulannya saya ajarkan hati saya itu akurat, teknisnya jauh, speednya cepat, stamina-nya bagus, tapi juga saya ajarkan petarung, jadi mentalnya mental petarung, tidak pernah menyerah, ada determinasi yang sangat tinggi, kalau dia bertanding untuk menang. Ini bisa dipakai sebagai pesan, pesan moral, bagaimana kita lebih baik.